Faris RM ditangkap oleh Satuan Narkoba Polores Metro Jakarta Selatan pada Selasa Dinihari. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro Jaya, Tanggrang Selatan. Saat penangkapan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya ganja, heroin, dan alat hisap bong. Hingga kini Faris RM masih menjalani pemeriksaan. Sebelumnya pada 28 Oktober 2007, Faris RM juga ditangkap terkait ke pemilikan 1,5 limting ganja seberat 5 gram. Saat itu ia dihukum selama 8 bulan penjara. Narkoba Polores Metro Jakarta Selatan mengamankan seseorang yang mengaku berdasarkan peperiksaan dan keterangan yang kita dapat dari KTP bernama Faris Rusta Munaf. Umur 56 tahun kita amankan di rumah yang bersabutan dengan barang bukti yang pertama adalah satu paket kisipotomika jenis heroin. Kemudian satu paket narkotika jenis ganja. Beberapa alat hisap, sabu, bong, aluminium foil, kore api. Untuk barang bukti heroin kita dapatkan dari satu celana kanan yang bersabutan. Kepada yang bersabutan, telah kita minta keterangan sementara di Polos Metro Jakarta Selatan pemilikan intensif. Dan telah kita lakukan pemilikan urin dengan hasil. Untuk THC atau ganja, positif. Untuk metametamin, jenis sabu, positif. Dan jenis heroin, positif. Jadi tiga alat bukti yang kita gunakan, hasil pemeriksaan kita nyatakan positif. Terima kasih telah menonton!